Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merealisasikan program kemitraan masyarakat tahun 2019. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan kelompok kerajinan batok kelapa melalui pengembangan produk berbasis limbah kelapa di Desa Timpak, Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia, Feni Sengke, bersyukur mendapat kesempatan berbagi dengan memberikan pemberdayaan khususnya bagi kelompok pengrajin batok kelapa melalui dana hibah program kemitraan masyarakat PKM 2019 yang dimenangkan dosen Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia. Tim dosen tersebut diketawai Irawine Rizki Wahyukusuma. Menurut Feni Sengke, kerajinan dari limbah kelapa yakni batok kelapa telah dilakukan masyarakat sehingga pihaknya hanya memotivasi saja bagaimana agar kelompok tersebut mengerti cara pengemasannya dan memasarkannya sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Memotivasi mereka yang pertama kemudian bagaimana agar mereka mengerti cara untuk mengemasnya dan juga outputnya adalah mereka memasarkan. Nah, yang saya lihat kan mereka memasarkan mungkin baru di sekitar di desa ini. Feni Sengke menyampaikan sebelumnya program pengabdian masyarakat serupa juga telah dilakukan di Kabupaten Karangasem dengan pemberian bantuan dan motivasi bagi penjual canang sari di Abianjero, desa Ababi. Saat itu pihak perguruan tinggi mengajarkan penggunaan mesin agar menghasilkan produk yang lebih banyak. Dia akan semakin banyak penghasilan yang dia dapatkan nanti karena dengan adanya mesin itu kan waktu kan lebih panjang ya artinya kalau lalu lama sekarang lebih panjang kalau yang lalu dapat 5 kilo dalam sehari sekarang bisa sampai apa namanya puluhan kilo bisa. Hal senada ditegaskan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Manajemen Perhotelan Indonesia Wayan Agus Angkayana pelatihan pemberdayaan kelompok kerajinan batuk kelapa melalui pengembangan produk berbasis limbah kelapa di desa Timpag Kerambitan Tabanan diusulkan oleh dosen Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia yang diketuai Irawine Rizky Wahyu Kusuma. Usulan pengabdian masyarakat tersebut telah lolos dalam program kemitraan masyarakat pengabdian pada masyarakat kompetitif nasional. Penerimaan pesanan, tata cara dan penerimaan pesanan, pengelolaan keuangan, pengumpulan bahan baku karena disini banyak ada limbah batuk kelapa setelah penerapan layout produksi mulai dari proses produksi hingga nanti penjualan. Menjabat perbekal desa Timpag, Madesumertayase menyambut baik pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemberdayaan kelompok kerajinan batuk kelapa melalui pengembangan produk berbasis limbah kelapa oleh Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia yang berharap pembinaan dan pendampingan dapat lebih diintensifkan sehingga nantinya para pengrajin dapat bersaing di era globalisasi untuk menunjang perekonomian keluarga dan perekonomian desa Timpag. Dapat diintensifkan lagi dan mampu bersaing di era globalisasi dan salah satunya itu sudah pasti akan menunjang perekonomian keluarga pada khususnya dan pada umumnya desa kami, desa Timpag akan otomatis perekonomian di desa Timpag akan bisa terangkat. Sekitar 50 warga turut ambil bagian dalam pelatihan tersebut. Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi perkembangan usaha kecil dan menengah di desa Timpag. Dipilihnya desa Timpag sebagai mitra di latar belakangi alasan memiliki masyarakat yang produktif dan kaya keterampilan yang perlu diperdayakan.